Selamat pagi semeton semuanya dimanapun berada hari ini pagi ini saya berada di sawah sedang mencangkul-cangkul yang namanya lahan kosong ini karena untuk persiapan menanam bunga ratna ataupun daun kemangi bukan daunnya yang ditanamnya Bipitnya yang ditanam bunga ratna juga bukan bunganya yang ditanam tapi bibitnya karena bibitnya yang disembahin dulu lalu dipindah ditanam disini setelah selesai nantinya yang namanya mendata ataupun mengemburkan tanah ini Setelah itu baru dicarikan air habis itu barulah ditanam bibit bunga ratna dan bibit kemangi Kalau ditanami daun kemangi saya yakin tidak bakalan tubuh masa daunnya ditanam Harusnya bibitnya ataupun bijinya begitu Sementanya karena kalau nantinya saya salah ngomong sedikit nanti dibully saya diujat nanti saya Soalnya sekarang Soalnya sekarang Apa namanya istilahnya itu maka benar Sebenarnya itu maka benar Kita bersoper Bermain media sosial itu sangat kejam di luar sana Display sedikit Salah sedikit lalu diujat Kemarin kita berita-berita yang viral di media sosial Terusnya Facebook di Toktan IG Instagram Sangat mengelebohkan Nah Lebih baik saya huyang tambah dan Lebih baik saya menghuyang tambah menghuyang cangkul Sambil bekerja di sawah Dan sambil olahraga Olahraga man Numbag pun man Begitu kira-kira Ya semua tahun ya Pokoknya kita dibawa IP aja Umur dia sudah Umur saya ini sudah Di atas 50 tahun lus Lus 9 tahun Kenapa saya kasih tau Karena untuk apa Saya menyembuhkan misi atau juga Saya tidak akan nikah lagi Tidak akan mencari pacar lagi Buat apa lagi Saya kerja Ini untuk mencari nafkah Untuk menapkai keluarga saya Pertama Untuk menapkai anak saya Biar dia dapat call Bayar SPP Dan lain sebagainya Karena Saya hidup di Bali Sangat Apa namanya Islahnya terlalu berat Itu ya Karena Apa Di Bali itu ya Banyak ini Banyak itu ya Karena kita kerja keras Mencari uang Sedangkan saya Profesi saya Hanya sebagai petani Dan itu pun Hasilnya Kenang-kadang Ya Kenang-kadang Kalau pas Punya Bunga ratna Pas lainan Saya pente Sawa kepasan Tapi kalau tidak ada Rainan Saya tidak Baling saya Ujrek-ujrek itu di kebun Dan bersihkan rumput yang liar-liar gitu Bukan rumput penangga Tapi rumput liar yang ada di Pohon-pohon ratna Itu yang liar-liar Tidak singkirkan Itu biar tidak Mengganggu Jadi Bukan rumput-rumput Biar Tapi kalau sudah Ada Apa namanya Ada uang Begitu Masuk Di dalam kompel Tidak Tidak lama Tidak Diam nih Pasti Ada Keperluannya Contoh Salah satu Setelah Di awal bulan Saya Bayar kos Karena saya Kos Di kota dan pasar Belum punya rumah Nah Disampai itu Bayar kos Beli beras Gas Air minum Bayar SPP Anak sekolah Nah Beli ini Beli bensin Semuanya Itu Aduh Hasilnya Seberapa ya Sejak betul-betul kerja keras Sebagai raya kecil Tidak bisa Mengimbangi Tak bisa mengejar Yang namanya Uang Dilari Terus Semakin dikejar Semakin Terbang Tinggi Uang Istilahnya Kita sudah Banting Banting tulang Kerja keras Bers Untuk Mencari Menjata Apada nih Menjadi Suki Sudah harapan Menjadi Kaya raya Menjadi Suji itu Harapannya Jauh Mengejar kalau ingin, ya bersyukur lah kalau bisa kita sudah sehat itu estong karir sekali kita diberikan umur panjang, kesehatan ya rejeki, yang namanya rejeki kan kita mencari nasib kita yang merubah bukan Tuhan yang menentukan kita kalau takdir, Tuhan yang yang menentukan kalau nasib kita yang menentukan mau gimana kalau mau dapat hasil yang banyak kita kerja keras untuk mengolah potensi yang ada di dalam diri apa seharusnya kita kerjakan setiap hari, ya seperti saya ini jadi pecani, ya kalau tidak berjualan ke pasar ya saya numbang gitu loh mencakul-cakul di sawah gitu untuk persiapan ini tanam bunga ratna kalau sudah berbunga tinggal dipetik bawa ke pasar ya dapat uang seperti itulah kerjaan saya di dalam kehidupan saya untuk mengadapi masalah-masalah yang saya saya adapi di dalam kehidupan saya apalagi saya apalagi saya berada di perantauan ini seperti di kota depan saya semuanya saya serba beli ya mungkin anda yang merantau-merantau mungkin sama juga merasakan ya bukan saya saja tapi semua kawan-kawan yang yang merasakan kalau sudah yang namanya merantau ya semeton ya tapi ya kita tetap bersyukur banyakkan puji Tuhan yang menghosa kita selalu bersyukur diberi panjang umur kesehatan dan rejeki ya semeton ya ya semeton demikianlah bercerita-cerita beromong-omong di pagi hari ini nah soalnya video ini diambil di pagi hari itu loh semeton ya makanya saya ngomongnya di pagi hari karena ini mataharinya itu masih belum sempurnanya muncul dari di ujung timur ya saya mencangkul-cangkul ini kan untuk sambil olahraga gitu biar sehat tubuh saya ya demikianlah semeton ya semoga kita semuanya sehat banyak umur dan murah rejeki sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa subscribe komen like dan share ya semeton ya biar saya tambah semangat membuat video-video ya walaupun sederhana video-video saya walaupun yang tidak sebagus video-video para youtuber yang lainnya tapi bantulah saya semeton ya biar siapa tahu nanti menjadi youtuber terkenal saya jadi kaya gitu ya nanti kan bisa juga saya membantu yang lainnya gitu ya semeton ya apalagi saya sudah banyak merasa banyak kekurangannya tapi banyak juga ada yang kekurangan di luar sana tapi yang penting kita selalu happy ceria bersyukur banyak tawa bercandaria dimanapun kita berada pokoknya kita selalu happy gitu semeton ya jadi kita tidak boleh panik apabila merasa mendapatkan kesulitan kita tidak boleh selalu apa namanya silahnya bereforia apa namanya itu kalau kita banyak mendapatkan berkah rejeki karena roda kehidupan itu berputar sekarang di atas siapa tahu besoknya di bawah kita kan tidak tahu ya semeton ya sampai jumpa di video keberikutnya ciao